Intro Ya namastu bersama kami di Bincang Halo Indonesia ini Kalau kita lihat Indonesia kan sangat luas ya Diga 34 provinsi dan ini adalah salah satu karya dari Jakarta Kita langsung tanyakan ke Pak Gatot Pak Gatot, ini kalau kita lihat ini kan pilot proyek dari Jakarta Sementara di Indonesia ada banyak sekali kantong-kantong ex-TKI yang sudah kembali ke Indonesia Nah sebenarnya apakah di tempat lain juga ada program seperti ini Atau kemungkinan di depannya ada? Kalau bengkel TKI PUNA memang baru di Jakarta Tapi kalau program pembedayaan TKI Itu hampir semua, bukan hampir semua BP3 TKI, LP3 TKI, dan B4 TKI di seluruh Indonesia ada Ada program pembedayaan TKI PUNA Tapi mungkin ke depannya juga teman-teman dari BP3 juga ada bikin semacam sentra usaha TKI Mungkin namanya lain-lain lah Kebetulan kita ngambil nama bengkel Tapi mungkin ke depan teman-teman juga ada yang bikin sentra usaha TKI Intinya adalah pemberdayaan teman-teman yang memang sudah pulang ke Indonesia atau tidak kembali lagi ya? Betul, nah ini kan sebenarnya bukan program yang benar-benar baru, sudah dilakukan lama juga Tapi selama ini perkembangannya seperti apa sih? Kalau di DKI Jakarta, kita melakukan program pembedayaan TKI mulai dari 2010 2010 ya, sekitar 6 tahun yang lalu berarti ya? 2010 sampai 2015 ini Hampir sudah 710 TKI dari DKI Jakarta yang sudah kita bina Tetapi mungkin dari 710 itu nggak semuanya langsung berwirausaha Mungkin ada yang balik lagi bekerja ke luar negeri atau bekerja di tempat lain ya Bukan berwirausaha Ini ada sekitar 30 persen ya, 270-an, 275 yang mereka punya wirausaha itu Jadi memang tidak semuanya ya, ini lagi tadi dari bakat, niat dan juga kemauan Baik, tapi kalau misalkan pernah nggak sih mereka saat berwirausaha, mereka menjalankan Tapi endingnya mungkin di tengah-tengah ada kendala Nah, apakah ini bisa dibantu juga dari BP3 TKI-nya? Kalau BP3 TKI ini kan membantu apa saja mbak Jadi mau proses bagian manapun dibantu ya? Dari awal dia mau berwirausaha, kita bantu Kita bantu, mulai dia nanti sudah berjalan, di tengah jalan, ada masalah, ada problem Kalau dia datang, mereka invo ke kita, pasti kita bantu Semampu kita lah, kita kan punya akses banyak nih BP3 Itulah keuntungan dari Akses ya Betul sekali, tentu loh, harusnya mau ya Kita ke mbak Titi, mbak Titi ini dengan segala bantuan yang sudah diberikan oleh BP3 TKI Kemudian mbak Titi yang memang sudah merasakan Apakah kesulitan terbesar yang dihadapi selama ini? Sehingga mungkin bisa disampaikan ke teman-teman untuk sama-sama kita fight bareng nih Di samping tadi di dalam diri kita ya, kesulitan terutama itu sebenarnya adalah Yang saya sering dengar-dengar dari teman-teman adalah permodalan dan pemasaran Dua itu saja, jadi modalnya habis nih gitu kan Atau enggak, enggak tahu mau jual kemana, itu saja Makanya sering dengar hal-hal seperti itu Saya juga suka konsultasi dengan Pak Gatot dan teman-teman di BP3 yang lain Mereka kasih solusi Dengan program yang berjalan selama ini Ya Alhamdulillah, berjalan gitu Dan memang itu nyata Dan bisa membantu banyak teman-teman lain Itu juga fungsi berkumpul bareng ya Dika ya Iya betul, dan ini benar-benar jadi sebagai bantuan yang nyata ya Bukan hanya penyuluhan dan semoga makin banyak TKI Purna yang bisa dirangkul ya Pak ya Makanya sukses dan banyak juga yang berniat untuk bisa Amin Beralih jadi wira usaha ya Sukses untuk semuanya, terima kasih untuk hadiran di Halo Indonesia Baik, pemirsa kita masih punya banyak informasi menarik lainnya Tetap bersama kami di Halo Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya